PELATIH PSM Makassar Bernardo Tavares Jengkel Persija Jakarta dan Persif Bandung diistimewakan PSSI. PSM Makassar Bernardo Tavares Jengkel Persija Jakarta dan Timnas Indonesia U20 yang dipanggil untuk pemusatan latihan TC. Juku Eja julukan PSM Makassar harus melepas dua pemain ke skuad Timnas Indonesia U20. Sedangkan Persif Bandung ada tiga pemain dan Persija Jakarta memiliki sembilan pemain yang dipanggil. Ketiga pemain Persif Bandung masih belum dilepas sedangkan Persija masih menahan empat pemainnya. Atas kejadian ini, Bernardo Tavares mengeluhkan sikap PSSI yang dianggap menganak kemaskan kedua klub tersebut. Sang juru taktik asal Portugal juga heran dengan agenda TC ini, karena menurutnya, pemain muda juga bisa berkembang ketika berkompetisi bersama klubnya. Sedangkan TC ini seringkali memakan waktu yang lama, dan itu dianggap merugikan klub. Perubahan Jadwal Persija Persija Jakarta menerima perubahan jadwal tanding di 12 laga sisa BRI Liga 1 2022 per 2023. Dilansir dari laman resmi Persija, perubahan jadwal berkaitan dengan keputusan di manajer meeting yang menetapkan jam kick-off hanya terbagi dalam 2 waktu, pukul 15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain belum ada tanggal pasti terkait pertandingan tunda kontra Persita dan laga pekan ke-34 melawan PSS, berikut jadwal terbaru Persija di sisa paru musim ke-2. Pemain Indonesia yang mungkin susul Marcelino Ferdinand ke Eropa. Back muda Persija ini, tampil cemerlang kala membela timnas Indonesia. Walau masih berusia 19 tahun, kemampuannya dalam bermain sepak bola patut diperhitungkan. Muhammad Ferrari mendapatkan sanjungan oleh rekan setimnya Ondrej Kudela atas kemampuannya. Kudela bahkan merekomendasikannya untuk bermain di Liga Utama Ceko.